Berharga informasi lainnya, pemirsa empat warga negara asing WNA di juga masuk ke dalam daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan April mendatang di wilayah Kabupaten Bandung. Berdasarkan informasi keempat WNA itu, diantaranya Cecil M. Rutilas, kelahiran Kolokhan, Filipina yang tinggal di Keluaran Margahayu Selatan, Margahayu. Sebanyak empat orang warga negara asing atau WNA masuk ke dalam DPT Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada bulan April mendatang keempat WNA tersebut berdomisili di dua kecamatan, diantaranya Kecamatan Margahayu. Kedua WNA tersebut atas nama Sin Hisu, kelahiran Korea, yang saat ini tercatat tinggal di Taman Kopo Indah, Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Ketiga atas nama Sylvia Gondokusumo, Rogensmoser, kelahiran Swiss yang tercatat saat ini tinggal di Kopo Permai, Kelurahan Sukamena, Kecamatan Margahayu. Dan yang terakhir atas nama Bruce Royden Ogle, kelahiran Indiana, Amerika Serikat, Pihak yang tercatat saat ini tinggal di Pasir Lanjung, Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Bandung, Agus Baroya, pihaknya membutuhkan waktu 4 hingga 5 hari untuk memastikan hal tersebut. Pihaknya hingga saat ini sedang melakukan klarifikasi ke Disdukcapil Kabupaten Bandung. Pihaknya pun belum bisa memastikan karena belum ada pernyataan resmi mengenai jumlah itu karena sedang dalam proses. Jadi kita koordinasi dengan Disdukcapil atau Disdukcapil untuk memastikan bahwa itu terdata. Yang kedua, kita juga segera mengkomunikasikan ke bawah seluruh untuk sama-sama dicermati, untuk sama-sama disandingkan atau untuk dicek lagi. Yang ketiga, kita juga melakukan pencocokan ke lapangan. Jadi untuk memastikan bahwa jatah ini sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi selain kita melaporkan kepada provinsi, maka pertama kita melakukan koordinasi dengan Disduk. Yang kedua, hari ini saya tadi sudah menandatang ini surat untuk menyampaikan BNM-Bedrisnya kepada bahwa seluruh. Untuk sesama penyelenggara juga bisa saling mengecek. Yang ketiga, kita melakukan klarifikasi atau konfirmasi ke lapangan yang kita lakukan dibantu oleh PPK maupun PPS. Hingga saat ini KPUD sedang menindaklanjuti hasil temuan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil untuk menyamakan data WNA yang punya KTP elektronik yang masuk DPT Pemilu 2019 dan yang paling banyak ditemukan di Bali. Selain itu, KPU juga melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawas Luka Bupaten Bandung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!